Pengendara bermotor yang masih di bawah umur sepertinya sudah menjadi hal yang biasa bagi warga masyarakat tarakan. Fenomena ini terkesan menjadi pembiaran, namun hal ini sebenarnya justru perlu menjadi perhatian yang sangat serius. Pengendara di bawah umur yang umumnya pelajar SMP dan SMA seringkali meresahkan pengendara lainnya. Karena seringkali membawa kendaraan secara ugal-ugalan dan tak jarang ikut balapan liar. Seperti suasana yang terlihat yaitu di SMK Negeri Dua Tarakan, saat pendaftaran sebagian besar siswa tanpa ditemani oleh orang tuanya. Dan masih menggunakan seragam SMP sudah bisa mengendarai kendaraan bermotor sendiri. Hal ini sungguh ironis, orang tua yang seharusnya memberikan keselamatan kepada anaknya dengan melarang mengendarai motor karena belum cukup umur, kini malah membiarkan anaknya membawa kendaraan bermotor sendiri. Saat dikonfirmasi terkait peserta PPDB yang mengendarai kendaraan bermotor sendiri, Kepala Sekolah SMK Negeri Dua Tarakan, Eko Dhani Wiryanto mengatakan bahwa salah satu upaya yang akan dilakukan sekolah untuk memberikan kesadaran kepada orang tua adalah mengundang para orang tua siswa pada saat pendaftaran ulang. Untuk diingatkan agar tidak membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor karena masih di bawah umur. Nanti saat daftar ulang kita akan panggil semua orang tua untuk kelas 10 agar kita beri arahan tentang tata tertib, terutama anak-anak yang di bawah umur atau belum memiliki hak untuk membawa motor, kita akan sampaikan bahwa dilarang membawa semua motor yang belum memiliki SIM. Eko juga mengharapkan agar para orang tua siswa selalu memperhatikan para anaknya karena pembelajaran yang paling tinggi presentasenya merupakan dari lingkungan keluarga. Sementara itu saat disinggung mengenai marahnya pelajar di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, Kepala Satuan Lalu Lintas Pores Tarakan Arovik mengaku sudah sering mengingatkan para orang tua siswa agar tidak memberikan atau mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor dengan berbagai alasan. Mengingat saat ini telah banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan ojek online. Allahibuan saya kepada orang-orang tua siswa, Bapak, Ibu, saya sendiri melakukan kasal atas mengingatkan kepada orang tua siswa, baik itu SMP maupun SMP. Bagi anak-anaknya yang belum diumur, dengan alasan apapun yang bersangkutan, semisal dia sibuk kerja, tidak ada yang mengantar, tidak ada segala macam. Sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, banyak kendaraan kita bisa gunakan. Bisa kita melakukan misalnya rental ojek untuk nganter yang bersangkutan pulang pergi segala macam. Nah, disitu pun ketika dia bisa belikan sepeda motor, lebih enak lagi kita rentalkan kendaraan. Nah, kalau nganterlah kendaraan, otomatis yang pertama itu membuat lahan baru, penghasilan baru bagi orang lain. Kemudian anaknya juga lebih aman. Saya rasa itu lebih bermanfaat. Kalau memang alasannya yang bersangkutan, tidak bisa mengantar karena mungkin kesibukan apa segala macam. Jadi, lebih sayangnya itu bukan sayang dalam arti memberikan klasitas, tapi sayang kepada keselamatan dari anak-anak. Arofik menambahkan, pihaknya akan kembali menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk mensosialisasikan jika sekolah bukan hanya zona untuk belajar, namun juga melupakan zona tertib berlalu lintas. Diharapkan dengan hal ini, pihak sekolah dapat memberikan teguran keras kepada para siswa yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Ananda Al-Ghivari, TVKU Terima kasih telah menonton!